Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan gue Willy dan di channel gue Gizmotiv Konten kali ini gue masih akan ngebahas produk kamera cage atau frame protector Dan kali ini yang gue akan bahas mereknya adalah Small Rig Jadi kalau dari sisi box, bentuk boxnya kurang lebih seperti ini lumayan gede meskipun isinya kecil Dan kalau dari sisi produk, barangnya atau produknya kurang lebih seperti ini Nah seperti biasa gue akan mulai dari sisi desain dan material dulu Dan supaya lebih adil gue juga akan langsung komparasi dengan frame protector atau kamera cage dari DJI Yang kalian rasanya pasti akan udah dapet ketika kalian beli DJI Osmo Action kalian Nah sebagai informasi, kamera cage ini kompatibel untuk Osmo Action 3 dan juga Osmo Action 4 Karena kedua seri ini punya bentuk dan desain yang boleh dibilang mirip banget Jadi semua aksesoris buat Action 3 rasanya kompatibel untuk dipakai di Action 4 Oke dan juga sebelumnya gue udah pernah review merek lain yaitu Tilta dan juga Ulanzi Nah kalian bisa lihat atau kalian bisa tonton reviewnya seperti apa di video gue yang sebelumnya Oke kita mulai aja dari sisi desain dan material Secara desain mirip dengan Tilta dan Ulanzi Si Small Rig ini lebih stylish sih, lebih bergaya dibandingkan punya si DJI Ya meskipun DJI ya meskipun DJI menurut gue secara fungsi udah menjalankan fungsi Dari kamera cage nya tapi sayang desainnya lumayan minimalis Sedangkan si Small Rig ini kelihatan lebih kokoh dan lebih solid Jadi lebih menarik aja untuk dilihat Lalu kalau dari sisi material sama juga dengan Tilta dan Ulanzi Materialnya menggunakan Almonium Jadi ini bobotnya lebih berat dibandingkan yang punya DJI Oke dan rasanya akan bikin kalian cepat pegel kalau menggunakan monopod ketika ngerekam dan durasi rekamnya lumayan lama Oke itu dari sisi desain dan material Lalu kemudian yang bagian berikutnya atau bagian kedua adalah dari sisi feature Seperti kalian tahu ya dari DJI Feature utamanya memang untuk melindungi Plus DJI kasih satu feature tambahan untuk merekam vertikal Di sisi samping sini Ini disediakan mount buat magnetic quick release Jadi kalau kalian mau pakai untuk kebutuhan rekaman yang atau mengambil gambar vertikal Harus menggunakan kamera cage ini Nah lalu kalau dari sisi si Small Rig Itu menawarkan atau memberikan lumayan lebih banyak feature dibandingkan punya si DJI tadi Nah kita akan bahas dulu pertama dari sisi cara masukin kameranya Nah kalau punya DJI caranya kan kalian ngendorin pengunci yang bagian atas lalu masukin kameranya dari depan ke belakang Jadi didorong seperti ini kurang lebih kan Nah seperti ini ya Nah kalau yang si Small Rig justru dari belakang ke depan Jadi disini ada tombol di bagian atas warna merah Tinggal digeser Nah setelah digeser pintunya akan terbuka di bagian belakang ini Dan kalian tinggal dorong kameranya ya seperti ini Dorong kameranya di belakang ke depan Dan ini akan langsung pas dengan framenya Tinggal tutup dan kunci sampai bunyi klik Nah ini kalau sudah bunyi klik artinya sudah terkunci dan siap dipakai Oke dan ini sangat presisi karena ketika digoyang-goyang gini Itu gak ada goyangannya sama sekali Jadi si kamera benar-benar terlindungi Oke itu cara masukinnya Feature kedua yaitu kita lihat dari bagian bawahnya ya Bagian bawah frame protector atau kamera cage punya Small Rig ini Selain menyediakan mount buat magnetic quick release Dia juga menyediakan mount buat bau 1.4 inch yang universal Sedangkan si punya DJI itu gak menyediakan sama sekali Alias bolong seperti ini Nah contohnya adalah kalau kalian punya aksesoris yang berbasis bau 1.4 inch Nah sebentar gue coba cari dulu Oh nah ini Ini buat contoh aja ya Ini bau 1.4 inch Tinggal kalian putar disini di bagian bawah ini Dikencengin Dan aksesoris kalian udah siap dipakai seperti ini Oke Itu yang di bagian bawah Lalu geser ke bagian samping sebelah kanan Seperti ini ya bagian ini Ini sama seperti punya DJI Dia menyiapin atau menyediakan mount buat magnetic quick release Plus juga ada mount buat bau 1.4 inch Sama seperti yang bagian bawah ini Jadi kalian sekali lagi bisa pasang aksesoris tambahan Yang mungkin menggunakan bau 1.4 inch Lalu geser di sebelah kirinya yang ini Dia juga mendesain Mendesain si kamera cage ini dengan lebih baik dibandingkan punya DJI Jadi kalau kalian pakai punya DJI Ini kalian akan kesulitan ketika akan masang DJI mic Jadi sebagai contoh nih kebetulan gue punya DJI mic DJI mic itu punya dua adapter tambahan Yaitu USB-C dan buat iPhone atau sejenisnya ya Nah ini gue coba pakai yang punya USB-C dulu ini sebagai contoh ini Sudah pasang Sudah terpasang di DJI micnya Dan kalau kalian lihat disini Ya ada colokan USB-C di DJI Osmo Action Ini tinggal colok dan langsung terpasang dengan baik Dan ini tidak mungkin bisa dipasang langsung seperti ini Di bahkan kamera cage punya DJI sekalipun Jadi kalian kalau mau pasang DJI mic di kamera DJI Osmo Action Itu harus pakai kabel USB-C Gak bisa langsung dengan adapter USB-C seperti ini Jadi keren sih buat si Smorik udah mikirin desainnya Dan udah nyiapin posisinya Supaya kompatibel dengan DJI Osmo Action 3 kalian Lalu berikutnya Kelebihan lainnya adalah juga Cara Atau ketika kalau kalian pengen ganti baterai Kalau kalian menggunakan kamera cage punya DJI yang bawaannya Kalian harus lepas framenya dulu Kalian harus melepas kamera cage-nya Kalau mau ganti baterai Sedangkan si Smorik itu udah disiapin pintu di samping Jadi ini ada tombol warna stainless So warna silver seperti ini Tinggal dipencet Terbuka Dan buka aja nih Nah seperti ini Jadi tinggal buka tutupnya gampang Gak harus melepas si kamera cage-nya Jadi satu lagi keren buat Buat Smorik untuk desainnya Dan Penguncinya juga presisi Jadi gak goyang, gak oblak dan sejenisnya Oke Lalu Feature berikutnya adalah Yang di bagian atas ini Nah di bagian atas ini ada Gue lihat ada Tiga feature utama sih Yang diunggulin sama si Smoriknya nih Pertama adalah Cold shoe mount Yang ada di sebelah kanan ini Jadi kalian bisa pasang apapun itu Yang membutuhkan cold shoe disini Lalu di bagian tengahnya Yang menarik juga si Smorik menyediakan Adapter atau mount buat Baut 1.4 inch ya Jadi lagi-lagi Smorik menambahkan Kebutuhan atau menyiapkan Kebutuhan untuk Baut yang si 1.4 inch tadi Jadi total ada Tiga mount adapter Buat baut 1.4 inch Di dalam Kamera cage ini Oke Lalu Yang berikutnya Di lubang sebelah kirinya Ini ada lubang kecil Yang fungsinya adalah Untuk Memastikan Mic dari DJI Osmo Xen Ini Tidak tertutup Ya Jadi Keren sih Jadi secara umum kan Si DJI Osmo Xen ini Punya tiga mic ya Salah satunya Dari atas Jadi Si Smorik Sudah memikirkan Hal ini juga Oke Itu tiga Feature utama Di bagian atas Nah Selain itu Yang akan gue bahas Adalah Minusnya nih Jadi tadi udah Plusnya semua Kita akan bahas Minusnya Minusnya yang pertama Tadi udah gue sebutin Yang di awal adalah Si Kamera Apa Si kamera Cache ini Materialnya Almonium Jadi berat Lebih berat Dibandingkan punya DJI Dan cenderung Akan bikin cepat Lebih pegel Tangan kalian Lalu Minus yang kedua Adalah Penempatan Atau Desain Dari Akses Ke Tombol rekam Ya menurut gue Ini terlalu dalam Jadi agak susah Ketika kalian Mau pencet Tombol rekamnya Ya jadi Itu Dua minus Yang utama Minus yang ketiga Adalah soal harga Yang belum gue bahas Tadi ya Jadi harga Kamera Cache ini Adalah sekitar 900 ribuan Plus pajak Yang Kalau gak salah 70 atau 80 ribuan Jadi hampir 1 juta rupiah Untuk Kamera Cache ini Tapi ini Udah dibanding Dengan Magnetic Quick Release Dari Small rig Juga Nah menariknya Magnetic Quick Release Dari Small rig Ini Menurut gue Ini lebih keren Dibandingkan Punya Ulanzi Dan Tiltah Ya pertama Bentuknya Lebih compact Dan kedua Kalau dibandingkan Punya Ulanzi Adapter Buat GoPro nya Itu lebih Presisi Dibandingkan Ulanzi Nanti detail Seperti apa Kita akan Bikin Konten Yang khusus Ngebahas Soal Ini Dan Soal Dan Ngebandingin Ke Tiltah Dan Ulanzi Juga Jadi Menurut gue Ini Lebih keren Dibandingkan Punya Ulanzi Dan Tiltah Rasanya Itu sih Review Atau Impresi Terhadap Small Small Camera Cage Ini So far Gue Suka Dan Rasanya Ini akan Gue sering Pake Di Pembuatan Atau Aktivitas Penggunaan DJI Osmo Xen 4 Gue Yang Baru Ini Oke Kira-kira Itu aja Makasih Teman-teman Udah Nonton Videonya Sampai Selesai Kalau Videonya Bermanfaat Jangan Lupa Tombol Like Dipencet Lalu Juga Kalau Kalian Suka Share Video ini Ke Teman-teman Kalian Komentar Yang Positif Dan Yang Terakhir Subscribe Ke Channel Gue Ini Terima Kasih Udah Nonton Sampai Selesai Sekali Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye